Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, this is Melissa Kurnia Welcome to my channel We will explain about news item First, what is news item? Do you know news item? Okay, news item is text provides information about daily events Jadi, news item itu adalah sebuah teks yang menceritakan peristiwa atau kejadian Secara singkat, lengkap, dan menarik Jadi, lebih singkatnya, news item itu adalah sebuah berita ya Two ways to convenience So, kita itu memiliki dua cara untuk menyampaikan berita First, by orally and past non-febrily Jadi, untuk menyampaikan sebuah berita itu memiliki dua cara Yang pertama secara lisan, yang kedua secara tertulis By orally, for example, on radio or television And past non-febrily from your social media and newspaper So, you can find news item from internet, television, magazine, Instagram, radio, and newspaper From internet, for example, WhatsApp, Facebook, and TikTok From television, for example, breaking news in television Nah, jadi banyak cara ya untuk menemukan news item Contohnya tadi di Instagram Nah, itu adalah salah satu contoh dari news item yang disampaikan secara tertulis Dan di televisi yang disampaikan secara lisan So, apakah di sosial media bisa menyampaikan berita secara lisan? Tentu saja bisa Contohnya lewat video yang diposting di TikTok atau di Instagram Next, generic structure of news item First, main event Second, elaboration And research of information First, main event The main event is paragraph that contains a summary of an event Nah, main event itu adalah paragraph yang berisi tentang ringkasan dari suatu peristiwa Nah, jadi di dalamnya itu adalah sebuah kejadian penting yang menjadi highlight untuk disampaikan kepada pembaca You can see the example So, dari contoh tersebut Unsur yang ada adalah pertimbangan Main event penting atau tidaknya suatu peristiwa Dan seberapa besar pengaruhnya terhadap pembaca atau readers So, paham ya tentang main event Kita lanjut yang kedua Next, elaboration Next, elaboration Or, background event So, in news item Kita itu harus menempatkan 5W plus 1H What is that? What? Where? When? Who? And why? And how? So, 5W dan 1H itu ada di dalam elaboration Jadi, di dalamnya itu berisi mulai dari apa dan siapa saja yang terlibat Dimana, kapan, mengapa, serta bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi di dalam berita yang kita sajikan Oke, likes of structure is search So, for example, itu ada di ujung kalimat ada kata Rhinosade So, search is sumber Jadi, bisa dikatakan ini adalah sumber dari mana kita mendapatkan berita tersebut Atau juga saksi yang ada pada kejadian yang kita beritakan tersebut And, gold Atau tujuan dari sebuah news item First, to inform and to give information Tentunya itu adalah fungsi dari sebuah news item Atau kita menyampaikan sebuah berita untuk menyampaikan sebuah informasi kepada hal lain And, language features of news item First, formal sentence So, dari news item tersebut, kita menggunakan bahasa yang formal Karena news item ini sendiri adalah sebuah teks formal And next, using simple past tense Karena sebuah kejadian yang disampaikan di news item tentunya kejadian yang sudah berlalu Jadi, digunakanlah simple past tense di sini Direct speech and using same verbs Using same verbs, for example, yang tadi itu ada kayak reina said Jadi, di situ reina sebagai searchnya And last, using action verbs Jadi, sebuah news item itu banyak menggunakan verbs action atau sebuah tindakan Oke, that's all about news item Udah paham semua ya tentang news item Oke, terima kasih atas waktunya dan sudah menonton Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh